Jadi ini kan tentang seksual behavior dalam hewan Tapi di animal kingdom, tapi gue kaya find it funny kalo kita bisa relation itu ke kita gitu Jadi langsung mulai aja kan, pertama kan how is sexual activity triggered? Oh berarti jadinya how should I mute it? Jadi how is sexual activity triggered? Jadi dia kaya scientist itu kaya gimana di kadal analyst lizard ini Mereka mau mating gitu kaya gimana Terus di researchnya itu, jadi ini ada change in sexual origins through the year Jadi misalnya kaya bulan Jan, Februari, Februari, Mart, April, May gitu Jadi mereka punya breeding season gitu Jadi itu kaya relative size of tis-tisnya itu Pas di breeding season meningkat gitu sama ovalnya juga meningkat Tapi what I find it funny itu misalnya kaya coba kalo malu saya kaya gini juga Jadi kita punya somehow, kita punya breeding season gitu Tis pas bulan April sampai bulan January, April, May, Juni, Juli, Agustus Sampai Agustus tau tau kaya our sexual organism membesar gitu Itu kan kaya bakal kaya Kaya Tapi kita ga punya breeding season jadi kita Fuck berduf Jadi kita kaya baru want sex terserah kita mau kapan Kita ga ada bulan khusus buat breeding season Tapi beberapa hewan punya gitu Terusnya itu ntar aja Jadi pertama kan ada sexual stimulation gitu Sama itu kenapa bisa ada relative size of tis-tis itu meningkat itu Sebenernya kan kalo meningkat itu sex stress Si hormon yang dikeluarin kan lebih banyak gitu kan Terus ini scientist etologinya itu juga Mereka mempelajarin cara ceweknya jadi horny gitu Cewek Anulus Lizardnya itu hornynya itu gimana sih gitu Ada hubungannya sama lingkungan ga atau ada hubungannya sama laki-laki ga gitu Ternyata ada hubungannya gitu Jadi di minggu pertama itu Percobaannya itu Yang paling generasi itu Female per titum male Jadi gimana Anulus Lizard ini Ditaro yang gini deh Kita anggap Anulus Lizard jadi orangnya Anulus Lizardnya ini ditaro di dalam lab Terus ditaro juga cowok disini Terus langsung mate gitu di mulan kedua tuh Oh bukan, bukan mate Bukan mate Jadi follicle nya dia langsung mature gitu Langsung kaya Wuh ready to sex gitu Tapi pak Tapi ada perubahan dikit Kalo ditaro di group of males doang Eh, group of males doang Group of males Jadi cowoknya ada banyak gitu Kaya Hei gitu Terus udah kaya cowoknya sendiri gitu Jadi ga sebanyak kalo cowoknya sendiri gitu Kan cowok sendiri kan kaya sexy time gitu ya Terus female with group of castrated thing Castrated What's castrated? Oh my god Hmm Wow That's really bad Jadi Jadi Ini testisnya katanya dimana? Jadi ada percobaan yang ketiga ini Ceo nya ditaro di cowok yang testisnya udah dipotong Jadi percobaan ini lo main sadis Terus All female group, female alone Oh ya terus Ya Jadi kalo di ruangannya itu Ditaro female banyak Terus Toto mereka horny sendiri Terus Female alone Slightly different Terus ini Di winter habitat Oh ya by the way Ini tuh sama Ditaro di Habitatnya dibedain gitu Tapi kalo di Ditaro di Cewek satu di ruangannya Terus habitatnya Dijadikan dingin gitu Dia ga bakal horny gitu Horny itu menurut gue sebagian nih lo Follikelnya Nature atau ga Maksudnya ready buat sex atau ga Gitu Terus yang kedua Sexual selection By the way Jadi yang ini tuh kayak Mereka tuh ada sexual selectionnya gitu Sama nih sama burung finch yang bisa kalian lihat Ini namanya zebra finch Dia itu Nih Females are usually the gender that is the peakest That is the peakest about male choice Because Jadi itu maksudnya yang ini Apaan Jadi kan ga perlu baca Cewek yang ini Dia bakal milih cowok yang kayak ganteng gitu Nih Ininya warnanya lebih cerah Ininya lebih Ada-ada giniannya Jadi ga mau yang milih kayak dia gitu Gak ada giniannya Tapi ini aja jelek atau sesuatu Terus Yang ekornya lebih panjang gitu Ini ada Ini particularly long tails Bright colors And energetic courtship Jadi dia tuh milih dia itu Bukan karena dia ganteng atau sesuatu Tapi dia tau Kalo alelnya dia bagus nih Good alel Kayak Oh gue tau dia sehat gitu Dia kuat akan penyakit Dan lain-lain gitu Jadi gue bilang ganteng ah gitu Ya gitu Tapi mungkin kalo kita agak beda ya Kan kayak Ya Iya ga sih Ehm Relatif semua sih semuanya Terus ada yang lucu juga Yang ini juga ada Seleksinya juga dia Jadi ini Kita liat dulu video ini Sebentar Cara Anno Liz Lizard Cowoknya nge-turn on Cewek yang lain Lucu banget ya Jadi misalnya gue analiz Misalnya gue analiz Misalnya gue analiz Lizard Cewek ini Ini lucu banget Jadi gue analiz Lizard Cewek Terus gue ngeliat cowoknya itu Tuh Dilaps, extend Female bobs, ups and downs Itu kayak Sexy movement gitu loh Bagi analiz Lizard Terus yang cewek bakal kayak Keturn on gitu Kayak Gitu Terus langsung 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 ready to sex Gitu Ini ini ada Visual stimulation Stimulation Stagger change in Estradial production Jadi yang main itu Hormones Because when it comes to love Hormones Kayak Kenapa Gue kehilangan Kata Kata gue diicapin Lo misalnya gue ketik Ngomongin lo abis Jadi ya gitu Jadi sama aja mungkin kayak kita Kita juga berjelasin Mungkin kalau kita sesuatu sama orang Atau Like or love Itu actually Itu actually hormones That play the role Bukan actually of feelings Tapi kata temen gue juga ada sama When you like someone Itu juga kadang-kadang Soul-nya gitu yang suka Bukan cuma hormon doang Gitu deh Gitu deh Kayak edgy juga sama Jadi gitu jadi Tapi kalau di Animal Kingdom Mungkin cuma hormon doang Soalnya bisa jelasin sama hormon doang Ya jadi ini video Di mana Annul Rizal Change Color Udah gitu doang yang perlu kalian tau Gitu deh